Inilah kawan-kawan salah satu anturium spesies koreasum atau yang disebutnya adalah anturium golok Halo kawan-kawan pencipta tanaman hias di Nusantara Bertemu lagi dengan channel Renat Yuanda, channel yang membahas serba-serbi tanaman hias Masih dalam pembahasan anturium spesies awal-awal anturium masuk Yang sebelumnya sudah dibahas dalam sejarah masuknya anturium ke Indonesia Well kali ini saya masih di Kapling 32 Di tangan saya sudah ada yang saya sebelumnya pernah sebutkan anturium tombak ya Tapi ternyata saya salah kawan-kawan Karena itu dia, kadang suka berbeda-beda penyebutan Karena bentuknya itu mirip kayak tombak Tapi ternyata setelah saya cek oleh kawan saya disini yang punya pohon dan punya tempat Dia bilang, bukan Bang Renat, kalau ini lebih disebutnya anturium golok Saya nggak tahu ya goloknya dari mana ya kawan-kawan Tapi salah saya kan kalau lihatnya ini lebih seperti kayak tombak Ini adalah salah satu anturium spesies awal-awal masuknya anturium ke Indonesia ya Jadi fix, ini adalah anturium golok kawan-kawan Yang saya bilang saya pernah punya di tahun 90-an Tapi tepatnya di tahun 92-an pada saat saya SMP Ya ini dia pohonnya Saya disini ketemu sama pohon yang lama Dulu saya pernah terbanyak seplit-seplit sacak-cacak ya Ada pun untuk nama ilmiah atau nama latinnya itu Ini adalah anturium koreasium Jadi untuk ciri-ciri fisik dari anturium koreasium atau anturium golok ini ya Jadi tangkanya itu kalau jenis-jenis spesies dulu itu Pasti seperti yang sebelumnya kita bahas Kristallium atau kuping gajah itu pasti tangkanya itu menjuntai-menjuntai panjang ya Untuk ciri yang lebih spesifik atau ciri yang lebih khusus dari tanaman ini adalah Satu ya, batangnya masih panjang Ini mencirikan anturium-anturium spesies jaman-jaman dulu ya Karena ini tipenya adalah tipe yang menjuntai, yang memanjang Ya bahasa ilmiahnya saya lupa apa tuh yang tipe-tipenya menjuntai ya Memanjang begitu ya Dan kalau dilihat dari sini dari tangkai ya Memanjang dan daunnya ini ya bisa dibilang seperti golok memang ya Dari tekstur daunnya Kalau untuk kita bicara karakternya permukaan daunnya halus Permukanya halus ya Pinggir daunnya ada lis berwarna lebih cerah ya Lebih cerah Terus daun baliknya ya Daun baliknya pun sama ya Permukanya tuh halus, tidak ada ciri spesifik Ya ini boleh dibilang salah satu anturium jadulan yang saya kenal ya Jadi ciri-cirinya itu aja Kalau untuk bunganya sih hampir semua anturium itu sama Bunganya bunga terbuka Terus pandiknya ya, tongkolnya tuh sama terbuka ya Dan memang kalau untuk anturium-anturium spesies ini agak-agak susah disilang-silangnya Kawan tidak seperti anturium boncandii atau jemanii ya Jemanii itu memang punya nilai ekonomis yang lumayan tinggi ya Tapi dahulu kalah pun ini pada saat rame Sebesar ini nih kalau tidak salah dulu itu Pas booming anturium itu bisa sampai 2 juta dulu ya Kalau dulu ya itu Eh kalau sekarang mungkin hanya berkisar antara puluhan maksimal sampai ratusan ribu Ya kalau untuk tumbuhnya pun habitatnya pun ini Dia cocok untuk di dataran rendah seperti di Jabodetabek Ataupun di dataran tinggi seperti di Puncat Atau di daerah Balang, Batu atau Tawang Mangu ini masih sangat cocok Dan ini salah satu anturium awal-awal masuk ke Indonesia Boleh dibilang ini salah satu ya spesies-spesies anturium awal masuk ke Indonesia ya Nah ini lihat boleh dilihat lebih di zoom Nah oke Inilah kawan-kawan salah satu anturium spesies koreasium atau yang disebutnya adalah anturium golok Setahu saya ada yang daunnya lebih batangnya lebih pendek lebih melebar Mungkin karena spesiesnya ini ada bisa beberapa spesies ya kawan-kawannya Oke mungkin itu aja kawan-kawan untuk konten kali ini Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe Saya ucapkan terima kasih Apabila ada kawan-kawan ingin memberikan komentar, tambahan informasi atau apapun demi kebaikan konten ini Silahkan hubungi saya atau komen di konten bawah ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax